Intro What's up guys Oke kembali lagi bersama saya di vlognya Irwan Wai lagi Oke cuy Wih saya ilahi Dalam video kali ini kita akan terabas Ya bisa dibilang kita akan survei-survei area-area Tempat KKN saya yang bertambatkan di Limbangan Kabupaten Kendal cuy Jadi disini tuh kami berada di salah satu dusun ya Namanya dusun Banyewindo cuy Disini tuh dusunnya bisa dibilang kayak dusun paling ujung sendiri Dari dusun-dusun lainnya Jadi disini ada salah satu tempat yang menurut saya unik banget Bagus banget, indah banget Nyaman untuk tepat ditinggalin Salah satu desainnya tuh ada yang namanya kayak dusun Banyewindo Jadi disini tuh tempat-tempat gini cuy apa namanya Tempat cari karet ya kan Pinus-pinus kalau gak salah Gak gitu cuy Jadi tempat ini indah banget Nyaman kalau kita mau hiling-hiling menyati sendirian Dan disini tempatnya tuh adem Gak terlalu panas cuy Dan hawanya adem banget disini Udaranya setuju Bagi kalian yang pengen banget Kelusuran Gak, ini gak namanya cuy Sopit cuy Cuman ini akres jalan bagi warga sini Kalau misalnya mau ke tempat kebun Atau kan mau ke sawah bisa lewat sini cuy Jadi ini tempatnya Akses jalan bagi warga di Banyewindo Untuk menuju ke salah satu tempat pun mereka Atau salah mereka gitu cuy Tunggu banget cuy Jadi untuk akses jalan ini mukanya kayak gini Kebatuan cuy Mereka ke sana Nah, bawah sana tanah Masih tanah Dan cukup tercel ya Bagi kalian kalau mau kesini ya Terus pakai motor yang ini cuy Motor-motor tuh susu terhabas lah Ya kan Kalau misalkan motor metrik Gak banyak kuat cuy disini Gitu cuy Nah, jadi tempatnya kayak gini cuy Ini berada di pos di tengah-tengah Kita dari sana tadi Kita sekarang udah di pos di tengah-tengah Dan disini kebanyakan kayak utang minus ya cuy Nah, utang minus ini cuy Nah, ini jadi Ini bisa dibilang Tumbuhan untuk khusus Ini cuy Gula Jawa Jadi ini adalah tumbuhan Untuk proses pembuatan gula jawa Di desa Banyewindo Salah satunya milik warga cuy Jadi caranya itu pakai ini Supaya bambu yang udah dilubangi Sampai atas sana cuy Sampai atas sana Disini cuy ada talinya Ini untuk pengambilan airnya cuy Gitu cuy Nah, disana Ada kayak tumbuhannya ya Pinus-pinus gitu cuy Jadi ini ternyata Ini adalah di salah satu desa Banyewindo Yang ini bukan wisata cuy Ini keses untuk jawa warga Menuju ke kebun gitu cuy Dunya bagus banget ya cuy Nah, lihat ini kan Bagus? Oke, kita kesan ya cuy Nah, ini kita udah Pokok di tengah-tengah cuy Dan disini Adem banget ternyata Jadi disana bisa keluar Untuk ke kampung Dusun Banyewindo Jadi ada dua akses Tiga akses ya cuy Dari sana Lalu di tengah situ Juga ada jalan Lalu yang bagian sana Juga ada jalan Kalau disini kayaknya Ini jalan menuju ke kebun warganya cuy Oke, dan disini cukup adem juga cuy Ini merasakan salah satu kenyamanan Ketika kalian yang biasanya di kota Lalu sekarang Disini Tempatnya bisa dibilang secuk banget Adem cuy Jadi Ini bisa dibilang kayak Pisata cuy Jadi kita KKN Sambil kita refreshing kan Sambil lihat-lihat kondisi di Desa tempat kita Untuk KKN Iya kan Adem banget cuy Jadi kalau misalkan Penyak terpal Ataupun tempat untuk Matras gitu kan Bisa disini kan Ambil ngopi-ngopi Sambil ngemil Sambil menikmati Kuasanya di Dan Di Don Banyewindo cuy Ini cukup banyak banget Untuk tumbuhannya cuy Jadi ini tempatnya Kayak Perbukitan gitu cuy Jadi Kalau disana Ada CUN Banyewindo Disana juga sedusun Jadi disana kurang lebih Ada 3RT cuy Disini RT 1, 2, 3 Jadi dikelilingnya 3RT Ini jadi Bukitnya dikelilingi Sama tumbuhan Pinus-pinus gini cuy Ya kan Jadi kalau Ini menuju ke Oka pun warga Di CUN Banyewindo Jadi Tadi Sempat juga ada warganya Wajibimping Gak saya rekod Jadi dia tuh Akses kesini Naik motor gitu cuy Motornya gak motor sebarangan Jadi motor-motor Paya tuh gak bisa cuy Jadi motor-motor yang Emang jadi motif khusus Untuk warga menuju ke kebun Terima kasih Terima kasih